Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Kebanyakan para petani menanam buah waluh kuning atau buah labu kuning Buah yang dipetik petani hari ini adalah buah waluh berusia 5 bulan Pemindahan hasil panen tidak dilakukan dengan berjalan melintasi tubuh Dimainkan dengan cara dileparkan secara estafet Cara ini adalah untuk menghindari rusaknya batang walu kuning Akibat rinjak kaki Ananya banyak pak? Ya lumayan ini Satu kilogramnya waluh kuning di pasaran lokal mencapai Rp2.500 Ini buah terakhir Habis pak? Habis ya Ini tolong doa pak masukin kerancang untuk menangkut Desa dengan Gunung Mor Babu ini pertama kali membuat olahan inovatif dengan brand dasar waluh kuning Perintisnya keluarga Pak Selamet dan Igunani Inspirasi satu keluarga ini membuat rakam olahan dari buah waluh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan bakul marah Terima kasih telah menonton! Buah walu memiliki kandungan serat yang tinggi Buah labu kuning memiliki lapisan kulit yang tidak tebal Sedikit kagut, tidak terlalu sulit mengumpasnya Buah labu diolah sekitar 10 kg Jumlah yang aman, sesuai dengan daya serat pasar Hanya pada saat menjelang lebaran saja Bahan yang diolah akan naik drastis akibat banyaknya permintaan Daging buah sangat rentan terhadap benda yang tajam Sehingga proses mengiling daging buah berwarna kuning ini tidak sulit Hanya perlu menghadapkan bagian yang lunak ke arah dalam mesin Sehingga digiling dengan lebih cepat Selain serat, kandungan utama buah labu adalah air Yang ditampung pada panci di bagian bawah Tak sampai 10 menit, angkubu telah selesai mengiling Pak, ini warnanya Pak yang sudah digiling Pak Ya taruh sini Mas Gendul, masuk ke rumah Olahan yang paling sering dibuat oleh keluarga Pak Selamat adalah geplak Semacam jenang, tetapi bahan-bahannya lebih kasar Pemasak bahan geplak adalah tahap yang memakan waktu paling lama Tandungan air pada buah labu kuning sangat Tahan dimasak hingga 6 jam baru matang Bentuk ini memakan banyak tenaga Sebab bahan harus terus diaduk supaya tidak lengket kewajar Bahan yang matang ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat tua Pak, sudah masuk Pak? Koyang dulu Sini dia taruh setempat sini Berikutnya mencetak geplak Bentuk cetakan berbentuk rujut kecil Panjang cetakan kurang lebih 10 cm Bahan dicetak saat sedang panas-panasnya Sebab masih lentur dan mudah dibentuk Cetakan dialasi plastik kaku Tetapi lentur dan ditaruh di dalam cetakan Bahan diambil sedikit demi sedikit dari panci Dan kemudian ditekan-tekan ke dalam cetakan Saat bagian besar kerucut telah terisi Baru kemudian plastik akan diambil Dan dilepaskan isinya ke sisiru bambu Potongan geplak akan jatuh dengan sendirinya Sebab plastik cetakan ini tidak menyambung Di atas sisiru atau tampah bambu Inilah proses pendinginan geplak dilakukan Tahap akhir mengungkus geplak dengan plastik kemasan Proses ini cukup mudah Karena tinggal melingkarkan lembangan plastik dan melipatnya Untuk pemanis bungkusan diikatkan seotas tali warna-warni Perkilogram olahan geplak dijual dengan harga 16.000 rupiah Olahan geplak dapat bertahan hingga 3 minggu Dari awalnya sebagai mengisi waktu luang Kini Bu Nani dan Pak Selamet telah mendapat menyandarkan hidupnya Pada olahan lagu gunung ini Terima kasih telah menonton!